Halo rakan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang didalannya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk rakan-rakan semua yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, komen, share, dan juga tentunya subscribe channel pertanian terpadu Untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang rutin kami bagikan Nah rakan-rakan semua, untuk kesempatan video kali ini saya akan berbicara mengenai Cara menitipkan telur ke indukan ayam yang sedang mengeram agar menetas 100% Nah rakan-rakan semua, untuk peternak kecil, peternak tradisional, peternak rumahan Cara seperti ini, biasa terpikirkan untuk memaksimalkan atau meningkatkan produktivitas indukan Misalnya saja kita punya dua indukan yang bertelur bersamaan Kita berharap telurnya bisa dierami oleh satu indukan saja Sementara indukan lainnya supaya nanti bisa lebih cepat bertelur lagi Nah kalau dalam hal ini, untuk target seperti itu bagaimana sih caranya, idealnya seperti apa Supaya telur-telur yang dierami nantinya bisa menetas 100% Nah rakan semua, kalau untuk masalah seperti ini kita perlu mempertimbangkan dua hal Pertama, kapasitas Dan kedua, usia pengeraman Untuk masalah kapasitas Besar kecilnya indukan menentukan kapasitas telur yang bisa dierami oleh indukan tersebut Nah itulah rakan-rakan semua Jadi semakin besar indukan Maka semakin banyak telur yang bisa dierami Yang jadi patokan kapasitas adalah semua telur bisa masuk dan tertutup sayap indukan yang mengeram Jadi bukan jumlah telur yang jadi patokan Nah itu tadi rekan-rekan semua perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat Bahwa berkaitan dengan kapasitas ini Jadi yang untuk patokan kita adalah telur bisa masuk dan tertutup sempurna oleh sayap indukan yang sedang mengeram Itu patokannya Jadi bukan jumlah telurnya berapa yang bisa dierami Tetapi patokannya seperti itu Kalau indukan kecil 10 butir sudah cukup Mungkin kalau indukannya badannya lebih besar mungkin bisa sampai 15 butir Nah kalau telur-telurnya kecil Nah itu seperti itu ya Pertimbangannya untuk kapasitas atau jumlah telur yang bisa dititipkan di rami Kemudian yang berikutnya adalah usia pengeramannya Rakan-rakan semua Usia pengeraman akan menentukan kapan nantinya telur akan menetas Nah umumnya jika sudah ada telur yang menetas Maka induk ayam kampung akan segera turun dan mengakhiri masa pengeramannya Maka dari itu usia telur yang diorami harus sama agar bisa dititipkan pada induk lainnya Nah misalnya dalam kasus seperti ini Ini kita ada dua indukan yang bertelurnya bersamaan Kemudian mengeramnya mulai harinya proses pengeraman itu juga bersamaan Nah itu bisa kita titipkan Jadi misalnya hari malam Senin Malam Senin mulai mengeram bersamaan itu Dua indukan Sama persis ya Nah itu bisa langsung nanti bisa kita titipkan Dan itu potensinya akan sama dengan proses pengeraman yang biasanya Nah rekan-rekan semua Kalau untuk seperti itu tata cara pemindahannya seperti apa Tata cara menitipkannya seperti apa Ya untuk tata caranya sederhana saja Tinggal kita ambil saja telurnya secara berhati-hati Kemudian kita masukkan ke pengeraman secara pelan dan tentunya berhati-hati Jadi kita ambil dari indukan yang satunya Kemudian kita masukkan ke indukan yang satunya ketika mengeram Nah itu rekan-rekan semua Jadi yang perlu digarisbawahi Yaitu tadi kapasitas dan juga usia pengeramannya Kalau mengeramnya itu bersamaan Waktunya mulainya itu sudah tidak ada masalah Tinggal masalah kapasitas saja Nah rekan-rekan semua perlu dicatat ya Kalau kita masukkan semua Dua indukan jadi satu pengeraman Itu kita cek dulu apakah kira-kira mampu atau tidak Apakah kira-kira telurnya bisa tertutupi dengan sempurna Atau tidak oleh sayap indukannya Kalau tidak bisa tertutupi dengan sempurna Maka resikonya nanti suhu pengeraman tidak akan stabil Proses pembalikan telur juga tidak akan sempurna Dan pada akhirnya bisa tidak menetas Sebagian bisa tidak menetas Kalau secara praktek saya sebenarnya menyarankan Kalau untuk dua indukan dijadikan satu pengeraman Itu sebenarnya beresiko Akan lebih bagus sebenarnya kalau tiga indukan Ada tiga indukan dijadikan dua pengeraman Nah seperti itu Jadi tidak banyak Tidak terlalu banyak Kalau untuk ayam kampung asli Sekitar 15 butir kurang lebih yang biasa saya praktekan Itu masih bisa Tergantung besar kecilnya telur juga Nah oke rekan-rekan semua Untuk masalah ini saya lanjutkan Ada catatan juga yang perlu kita perhatikan Jadi untuk menitipkan telur ke induk ayam lain Akan lebih baik jika dilakukan sebelum ayam mulai mengeram Hal ini dikarenakan telur bisa menetas secara bersamaan Atau seragam Nah ini rekan-rekan semua Tadi mengenai usia pengeraman ya Kalau memang kita punya niat untuk sistem seperti ini Saya menyarankan ketika ayam mulai bertelur Itu dipantau saja Berapa indukan yang Berapa indukan yang mulai bertelur Yang sedang bertelur Kalau misalnya ada tiga indukan yang bertelur Kalau ada tiga indukan yang bertelur Yang satu indukan Telurnya itu bisa kita bagi ke dua indukan yang lain Jadi separuh-separuh Nah itu potensi keberhasilannya Lebih besar Karena nanti dari awal langsung bisa kita Bagikan telurnya Jadi telur indukan yang satu itu bisa kita bagikan langsung Kemudian nanti waktu pengeraman Dan proses pengeramannya bisa sama seragam Tidak ada susulan Nah seperti itu Nah itu akan lebih efektif lagi Dan bahkan bisa untuk Prosentasenya bisa menetas sampai 100% Itu yang saya alami dan saya praktekan seperti itu Nah rekan-rekan semua Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan Dan juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua Saya mengingatkan juga untuk rekan-rekan semua yang mau berkomentar Jangan lupa dipahami dan dicermati terlebih dahulu Sebelum berkomentar yang tidak Pas Sesuai tema Karena kebanyakan Banyak juga rekan-rekan semua yang tidak mencermati video dari awal sampai akhir Sehingga Salah penafsiran Nah itu saja rekan-rekan semua Kalaupun ada yang kurang berkenan Saya sekali lagi mohon maaf Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai Sampai bertemu pada video-video berikutnya